Pasca bencana banjir yang menyerang wilayah Atacama, Chile Utara, selasa 24 Maret 2015 lalu, warga kini mulai berbenah. Banjir terburuk di Chile selama 80 tahun terakhir ini, menewaskan sedikitnya 12 orang. 20 korban lainnya hilang, sementara sekitar 11.000 jiwa terlantar karena kehilangan tempat tinggal. Tak hanya merusak permikaman warga, banjir juga mematikan arus listrik dan memutus pasokan air. Hampir sepekan terakhir, para relawan langsung diterjunkan ke lokasi banjir. Mereka membantu warga membersihkan lumpur dan mendisibusikan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Chile telah menyiapkan sebanyak 12.000 vaksin untuk antisipasi penyakit pasca banjir.